Pertama, Pemerintah Pusat Terkait Percepatan Capaian Vaksinasi Dalam rangka mendukung program pemerintah pusat terkait percepatan capaian vaksinasi, Partai Nasdem melaksanakan vaksinasi masal di kota Tarakan, tepatnya di Gedung Wanita Kelurahan Pamusian pada selasa 26 Oktober. Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Nasdem Tarakan Mustain saat ditemui di lokasi kegiatan mengatakan, sebanyak 750 dosis vaksin dialokasikan bagi masyarakat yang sudah didata oleh panitia pelaksana. Ia menjelaskan, jika ini merupakan wujud kepedulian Partai Nasdem kepada masyarakat dan membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi. Ia mengatakan, jika dalam kegiatan vaksinasi mendapatkan respon positif dari masyarakat, terbukti jumlah yang hadir melebihi perkiraan awal. Meski demikian, pihaknya tetap melaksanakan vaksinasi dengan menyasar warga yang sudah didaftarkan oleh tim di setiap kecamatan dan membagi waktu pelaksanaannya. Ya tentunya adalah kepedulian Partai kepada masyarakat. Ingin supaya membantu juga pemerintah untuk menyesuskan vaksinasi di kota Tarakan. Vaksinasi di kota Tarakan supaya bisa menurunkan level kita di kota Tarakan. Kedepannya gimana Pak? Apakah akan ada lagi? Ya kita memang vaksinasi yang kita dapatkan dari Komisi Sintai dan Partai Nasdem itu ada 6.000. Ada 6.000 paket vaksinasi. Nah itu tarakan kita dapatkan 2.000. Artinya ini paket vaksinasi pertama dan vaksinasi keduanya ada. Nanti akan ada vaksinasi kedua. Terima kasih.